Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya saya disini sedang merakit sepeda BMX ukuran 16 inch milik anak saya dan sekarang adalah proses pemotongan rantai ini adalah rantai baru yang saya beli namun terlalu panjang alat pemotongnya ini saya beli dari toko online untuk cara penggunaannya kalian bisa saksikan secara lengkap di video ini baik kita mulai untuk cara memotong pastikan posisinya di bagian sisi paling pojok sana ya teman-teman seperti ini pastikan asnya bisa menempel tepat di bagian tengah selanjutnya kita putar searah jarum jam ingat putar searah jarum jam tujuannya apa adalah untuk mendorong pin bagian tengah atau as bagian rantai nya agar terdorong keluar seperti ini ketika sudah putus biasanya akar terdorong dengan suara klak atau pinnya keluar atau jatuh seperti ini teman-teman ini sudah berhasil terpotong nah selanjutnya akan saya tunjukkan caranya untuk menyambung untuk jenis jenis rantai yang konvensional seperti ini jika kalian memotongnya harus memotong sepasang jangan seperti ini ya Kak jika seperti ini kalian harus menggunakan penyambung rantai ini adalah penyambung rantainya dan cara pemasangannya juga mudah ya seperti ini jika kalian menggunakan penyambung rantai maka kalian putus satu sisi bagian saja kalian sisakan di bagian tengah namun jika kalian mau akan menyambung cara manual seperti ini kalian harus potong sepasang untuk jenis rantai sepeda atau motor yang jenis ini baik teman-teman sekarang saya tunjukkan kembali untuk cara memotong rantai menggunakan alat pemotong seperti ini caranya kalian perhatikan posisikan tuas bagian ini ke posisi nol atau putar ke kiri sampai mentok terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini selanjutnya di bagian pin atau penahan ini kalian bisa perhatikan disini ada bagian pin yang bisa masuk di dalamnya ada per ya untuk proses pemotongan rantai bagian ini tidak dipasang tidak masalah tujuannya apa agar pin yang dari rantai bisa terdorong keluar kalau di posisi seperti ini nanti pin yang ada di rantai akan tertahan ketika tuas ini diputar dan itu menyebabkan tidak bisa terpotong atau pin rantainya tidak bisa terdorong keluar karena tertahan pin ini atau penahan ini baik jadi sebaiknya saat memotong rantai ini di lepas ya karena posisinya bisa menahan pin yang ada di rantai atau as yang ada di sambungan rantai baik ini kita lepas aja saat proses pemotongan rantai seperti ini posisikan area mana yang akan kalian potong jika sudah simetris kalian bisa memutar pendorongnya searah jarum jam pastikan tepat mengenai pin yang ada di tengah rantai tersebut atau as yang ada di sambungan rantai tersebut putar dengan jentel sampai asnya terdorong keluar pastikan asnya benar-benar keluar sehingga rantai bisa putus seperti ini ketika sudah keluar bagian asnya atau pin sambungan rantainya kalian buka pendorongnya kekiri kalian bisa melihat ini pinnya atau as sambungan rantai sudah terlepas sehingga rantai bisa terlepas seperti ini jadi untuk cara memotong atau memutus rantai pastikan asnya agar bisa terdorong kalian tidak menggunakan bagian stopper atau bagian yang saya pegang ini ya teman-teman baik sekarang akan saya tunjukkan untuk cara menyambung rantai caranya adalah asnya ini harus terlebih dahulu kita masukkan ke bagian sisi pelat luar ya caranya seperti ini kalian bisa menggunakan tang dan kalian ketok menggunakan palu ketok sedikit saja agar posisi pin atau as rantainya bisa posisi seperti ini selanjutnya kalian pasang ke bagian alat penyambung rantai dan stoppernya ini kalian putar sampai mentok stopernya ini bisa digunakan atau harus digunakan agar bisa menyetop bagian pin atau as sambungan rantai agar tidak kebablasan atau terlewat seperti ini pastikan harus presisi jangan terlalu dalam jika terlalu dalam kalian bisa memutar rantai kalian dorong kembali agar sisi asnya bisa sama antara sisi kandan dan sisi kiri seperti ini ini saya lihat tidak terlalu berlebihan ke salah satu sisi jadi harus saya setel ulang lagi agar posisi sambungannya as sambungan rantainya bisa simetris antara sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri baik teman-teman kurang lebih seperti ini yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih